Tantangan internal dan eksternal yang perlu menjadi perhatian TNI saat ini. Litbang Kompas melakukan jajak pendapat terkait apresiasi dan tantangan TNI dengan 503 responden di berbagai daerah di Indonesia pada 21 hingga 24 September 2021 lalu. Sejumlah pertanyaan diajukan, diantaranya dalam setahun terakhir, apa kegiatan TNI yang dirasakan manfaatnya? Lalu ada juga soal kiprah TNI menjaga kedaulatan. Responden juga ditanya, apa hal utama yang perlu dievaluasi untuk meningkatkan kinerja TNI? Yang terakhir adalah soal pergantian Panglima TNI karena meresekal hadicahyanto akan pensiun pada akhir tahun nanti. Salah satu yang diangkat saudara adalah apa harapan pada Panglima baru? TNI semakin dekat dengan masyarakat mencapai 59,3 persen. Ada evaluasi kesejahteraan prajurit sebanyak 17,7 persen. Kekuatan militer terbaik di Asia 17,1 persen tidak tahu, 3,6 persen dan lainnya 2,3 persen. Sejumlah pernyataan lain, pertanyaan lain juga diajukan kepada responden. Di antaranya peran TNI membantu menghadapi pandemi COVID-19. TNI yang lebih kuat, lebih profesional juga harus ditopang oleh kesejahteraan prajurit. Nah, tiga poin inilah yang sebenarnya menjadi tantangan TNI ke depan, terutama menghadapi masa pandemi yang belum berakhir ini. Dan juga tantangan globalisasi, terutama dengan dunia digital, bagaimana perang-perang, ancaman-ancaman kedaulatan itu tidak sekedar fisik sekarang, tapi juga digital, itu yang menjadi tantangan TNI dan bangsa ini ke depan. Dan boleh jadi, itu akan menjadi semacam tantangan juga bagi pimpinan TNI ke depan. Selain itu saudara, setara institut menggelar survei terkait penilaian calon panglima TNI. Lewat hasil penilaian para ahli, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa mengguli dua nama calon panglima TNI dalam beberapa kriteria. Survei ini dilakukan terhadap 100 ahli yang telah dipilih dan ditetapkan setara institut dengan klasifikasi yang spesifik dan relevan dengan penelitian ini. Secara umum, responden ahli mengatakan ada lima dimensi kepemimpinan, yaitu integritas, akseptabilitas, kapabilitas, responsivitas, dan kontinuitas yang menjadi aspek penting. Secara umum, Jenderal Andika Perkasa mengungguli calon lain yang untuk empat dimensi atau kriteria. Sedangkan Laksamana Yudo Margono unggul pada dimensi kontinuitas. Berdasarkan hasil survei tadi, kami memiliki tiga kesimpulan. Pertama, secara umum, responden ahli menatakan bahwa lima dimensi kepemimpinan TNI. Kepemimpinan yaitu integritas, akseptabilitas, kapabilitas, responsivitas, dan kontinuitas adalah penting. Sekalipun integritas dianggap paling penting dalam menentukan pilihan untuk kandida paling materi ke depannya. Yang kedua, secara umum, Andika Perkasa mengungguli calon lainnya untuk empat dimensi, yaitu integritas, akseptabilitas, kapabilitas, dan responsivitas. Sedangkan Yudo Margono unggul pada dimensi kontinuitas. Namun, perbedaan skor untuk masing-masing kandidiknya tidaklah signifikan. Ada lima dimensi atau kriteria penilaian yang ditentukan dalam survei setara institut terkait calon panglima TNI. Kami coba rangkumkan untuk Anda. Yang pertama, penilaian terhadap Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. Dalam penilaian 100 ahli, Andika mendapatkan nilai 7,84 dalam kriteria integritas, lalu 8,04 dalam kriteria akseptabilitas, lalu ada 8,20 dalam responsivitas, dan juga 8,25 dalam kapabilitas, dan 7,75 dalam kontinuitas. Kita lihat berikutnya. Penilaian terhadap Laksamana Yudo Margono, 7,83 dalam integritas, lalu ada 7,78 dari akseptabilitas, juga 8,11 dalam responsivitas, 8,15 dalam kapabilitas, dan 7,97 dalam kontinuitas. Dan calon ketiga, Marsikal Fajar Prasetyo mendapatkan penilaian 7,70 dalam integritas, 7,65 dalam akseptabilitas, 7,99 dalam responsivitas, 8,03 dalam kapabilitas, dan 7,90 dalam kontinuitas. Dan DPR RI hingga saat ini saudara masih menunggu surpres dari Presiden Jokowi yang berisikan nama calon panglima TNI. Wakil Ketua DPR, Lotwig Paulus menjelaskan, DPR akan memasuki masa reses pada 8 Oktober mendatang. Ia menilai DPR masih punya cukup waktu untuk melakukan fit and proper test kepada calon panglima TNI. Oleh karena itu, Lotwig berharap sebelum tanggal 9 November sudah ada nama panglima baru. Sampai saat ini memang belum ada. Dari aspek waktu, saya katakan panglima TNI itu akan pensiun pada tanggal 9 November. Artinya kalau sekarang katakan tanggal 5 Oktober, dengan masa reses yang ada, artinya kita masih punya waktu. punya waktu, kita jangan berhitung tanggal 10 November sampai dengan 1 Desember. Tetapi mari kita menggunakan kesempatan sampai dengan katakan tanggal 9 November. Diharapkan Presiden sudah mengajukan kepada DPR untuk kita lakukan fit and proper test. Diharapkan sebelum tanggal 9 November, TNI sudah punya panglima yang baru. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.